Peristiwa merah salju jelit 2. Bab 2. Bandai etong lampion di atas pintu sempit itu sudah padam. Seseorang tengah berdiri di bawah lampion itu, tertawa dengan menengadah, gelak tawanya menggetarkan debu yang melekat di atas lampion itu dan runtuh berhamburan, jatuh di mukanya. Dia anggap sepi dan seperti tidak merasakan. Memangnya menghadapi segala persoalan Yap Kei selalu bersikap acuh tak acuh, bersikap tak peduli. Baju yang dia pakai tetap baju yang rombeng, kotor dan bau yang diakenakan semalam kemanapun dia pergi, disana seolah-olah diliputi semacam bebauan busuk, bau kulit yang mengering atau bau mayat yang hampir membusuk. Tapi berdiri di tempatnya, seakan-akan dia anggap setiap orang senang menikmati bau busuk yang keluar dari badannya. Lubang bajunya yang merekah itu masih terselip sekuntum kembang, tapi bukan kembang seruni yang layu itu, namun sekarang sudah ditukar sekuntum kembang mutiara. Entah kembang mutiara milik perempuan siapa yang diambilnya dari hiasan sanggulnya. Dari pandangan ke tempat jauh, tiba-tiba Fo'ang So'at menarik sorot matanya menatap lekat-lekat ke muka Yap Kei. Tapi dia malah beranjak ke tengah jalan, menghampiri ke depan laki-laki baju putih dengan langkah sempoyongan, seperti orang mabuk hendak menangkap rembulan di permukaan air, namun sepasang matanya terpentang lebar, ketajaman biji matanya seperti biji mata jengis kon yang sedang memanah Raja Wali. Lalu dengan memicinkan mata, dia mengawasi laki-laki baju putih, katanya, semalam, agaknya kau sudah berada di sini, ya, sahut laki-laki baju putih. Sekarang kau masih di sini, benar apa yang kau tunggu di sini menunggu Tuan? Yap Kei tertawa menyengir, ujarnya, menunggu aku? Aku toh bukan perempuan cantik molek, buat apa kau menunggu aku dalam pandangan semopan? Gadis-gadis molek di seluruh jagad ini, tiada satupun yang memadai seperti Tuan sebagai Nghiong besar, baru hari ini aku tahu bahwa aku ternyata seorang Nghiong, tapi memangnya orang macam apakah sebenarnya Samalopan itu seorang yang simpatik, mengenal dan menghargai Nghiong? Bagus, aku senang terhadap orang demikian, di mana dia? Boleh aku suruh dia mentraktir aku minum arak, bahwa dia bilang hendak menyuruh orang mentraktir dia minum, seolah-olah dia sudah memberi muka kepada orang itu. Memangnya Cai Hei mendapat tugas dari Samalopan, demikian kata laki-laki baju putih ini. Kedatangan Cai Hei mengundang Tuan untuk menghadiri perjamuan kecil pada malam nanti, perjamuan kecil aku tidak mau, sediakan arak yang banyak dan paling bermutu, di dalam ban betong ada menyimpan 3.000 gantang, Tuan boleh minum sepuasnya. Yap kei bersorak kesenangan, serunya, kalau demikian, kau tidak mengundang aku, juga aku pasti akan melurup ke sana, terima kasih kau sudah berhasil mengundang aku, kenapa tidak segera berlalu tamu yang harus kuundang seluruhnya ada 6 orang, sekarang baru 5 orang yang menerima undangan, maka kau belum menunaikan tugas dan tidak bisa pulang ya, Siapa yang tidak mau menerima undanganmu tanpa menunggu jawaban laki-laki baju putih, tiba-tiba dia sudah tertawa lebar pula, serunya, aku tahu siapa yang kau maksudkan, agaknya bukan saja dia tidak mau mentraktir orang minum arak, dia pun tidak mau menerima undangan orang lain untuk minum arak, laki-laki baju putih hanya menyengir kecut. Umpama kau berdiri 3 hari 3 malam di sini, aku berani tanggung kau tidak akan bisa menggerakkan hatinya, yang betul-betul bisa menarik perhatiannya di dunia ini mungkin hanya sesuatu saja, laki-laki baju putih terima menghela nafas saja. Untuk menggerakkan hati orang macam dia, hanya ada satu care saja, mohon petunjuk, peduli kemanapun ingin mengundangnya, terang dia tidak akan sudi menerima undanganmu, kau pancing dia pun tidak berguna. Tapi asal kau dapat menggunakan sesuatu care yang menarik perhatiannya, umpama kau tidak mengundangnya, dia akan datang sendiri, malah harus pergi ke sana sayang sekali. Icai hai betul tidak tahu dengan care apa baru aku bisa menarik perhatiannya, boleh kau lihat caraku, ujar Yap Kei, tiba-tiba dia putar badan, dengan langah lebar dia menghampiri Fo'ang So'at. Agaknya Fo'ang So'at memang berdiri di sana sedang menunggu dirinya. Yap Kei menghampirinya dalam jarak yang amat dekat, seolah-olah ada sesuatu rahasia yang hendak dia bicarakan, katanya lirih, Tahukah kau siapakah aku sebenarnya? Apa hubungannya dengan kau kau siapa? Masakah punya sangkut paut dengan aku raut mukanya tetap tidak berubah, namun jari-jari tangan yang mencekal gagang kolok kelihatan menonjol urat-uratnya. Yap Kei tertawa, katanya, kalau kau ingin tahu, nanti malam datanglah ke Ban Betong, di sana ku beritahu kepadamu, tanpa memberikan kesempatan kepada Fo'ang So'at untuk bicara, bergegas dia putar tubuh tinggal pergi, langkahnya pun cepat dan enteng seakan-akan kuatir Fo'ang So'at mengejarnya. Namun bergerak pun Fo'ang So'at tidak bergeser dari tempatnya, kelopak matanya diturunkan, matanya mengawasi golok di tangannya, kelopak matanya semakin mengkeret dan akhirnya memicing sipit. Sementara Yap Kei kembali ke hadapan laki-laki baju putih, katanya sambil menekpuk punda orang, sekarang kau boleh pulang memberi laporan, malam nanti aku tanggung dia pasti duduk di dalam Ban Betong, Laki-laki baju putih ragu-ragu katanya, betul kan dia mau pergi, umpama dia tidak mau pergi, sudah menjadi tanggung jawabku, kau sudah tidak punya kewajiban apa-apa lagi di sini, terima kasih kata laki-laki baju putih mengunjuk tawa lebar. Tak usah kasungkan terhadapku, kau harus berterima kasih kepadamu sendiri, terima kasih kepadaku sendiri seru laki-laki baju putih melengat. Itiam Hwi Hoa Hoa Buantian yang sudah menggetarkan Kang Hoa 20 tahun yang lalu, ternyata sudi berdiri sehari semalam di sini untuk orang lain, kenapa aku tidak bisa membantu kesulitannya mengawasi Yap Kei, mimik laki-laki baju putih amat aneh, lama berselang baru dia berkata tawar, agaknya banyak urusan yang cuan ketahui, untungnya tidak terlalu banyak, sahut Yap Kei tertawa. Laki-laki baju putih ikut tertawa, tersipu-sipu dia menjura, katanya, selamat bertemu nanti malam ya, harus bertemu nanti malam sekali lagi. Laki-laki baju putih menjura, pelan-pelan dia membalik badan dicabutnya tiang bendera itu terus menggulungnya, mendadak dengan ujung tiang benderanya ini dia menutul tanah, tahu-tahu badannya sudah melambung tinggi. Kebetulan dari jalan samping sana membedal keluar seekor kuda, maka tepat sekali badan laki-laki baju putih meluncur dan hinggap di punggung kuda. Kuda kekar itu meringkik panjang, tahu-tahu kakinya sudah berlari pesat peluhan tombak jauhnya. Mengawasi punggung orang yang pergi jauh, tiba-tiba Yap Kei menghela nafas, Gumamnya, agaknya ban betong merupakan sarang naga gua harimau, jago-jago silat tak terhitung banyaknya, lalu diulurkannya kedua tangannya di kedua sisi sambil menggeliat terus berbangkit. Waktu dia berpaling ke arah Fo'ang So'at, entah kapan bayangan Fo'ang So'at sudah tidak kelihatan. Langit membiru cerah, pasir menguning terbentang luas. Pasir kuning bersambung dengan langit, berpadu dengan pasir kuning. Selepas mata memandang, jauh di ujung langit sana tampak selembar bendera putih yang besar sedang melambai-lambai di tengah angkasa dengan megahnya. Kalau bendera itu seolah-olah berada jauh di ujung langit. Demikian juga letak ban betong itu seolah juga berada di ujung langit. Padang rumpat man luas tak berujung pangkal, jalanan di sini terbuka oleh derap kaki kuda jauh memanjang, lurus lempang menuju ke arah kibaran bendera besar. Di bawah bendera besar itulah ban betong berada. Seorang diri Fo'ang So'at berdiri di tengah padang rumput nan liar ini, berdiri di pinggir jalan kuda, dari kejauhan dia mengawasi bendera besar itu, entah berapa lama dia berdiri, berapa lama dia mendelong mengawasi bendera itu. Sekarang baru pelan-pelan dia menggerakkan badan. Dari ujung langit yang berpadu dengan pasir menguning itu, tiba-tiba muncul setitik merah, bagaikan motor jatuh sedang meluncur mendatangi. Itulah seekor kuda gincu, seorang yang berpakaian serba merah. Baru tiga langkah Fo'ang So'at beranjak dari tempatnya, didengarnya derap kaki kuda sudah berada di belakangnya. Dia tidak berpaling, melangkah lagi beberapa tindak, kuda tunggangan itu tahu-tahu sudah menerjang lewat di sampingnya. Penunggang kuda yang berpakaian serba merah itu sudah berpaling, sepasang matanya yang bening setajam gunting, sekilas menatap ke golok di tangannya, sigap sekali jari-jari tangannya yang halus dan mungil itu sudah menarik kekang menghentikan lari kudanya. Kuda yang bagus, penunggangnya pun cantik molek, namun Fo'ang So'at seolah tidak melihatnya, kalau dia tidak sudi melihat, apapun dianggapnya tidak terlihat. Si cantik di atas kuda justru sedang mengawasinya dengan tajam, katanya tiba-tiba, kaukah orang itu? Orang yang tidak sudi diundang oleh Ho'as yang curupanya cantik, suaranya pun merdu. Fo'ang So'at tidak mendengar. Bertaut alis si penunggang cantik ini, serunya lantang, kau dengar, malam nanti jika kau tidak berani datang, kau ini kunyuk keparat, biar kubunuh kau buat umpan anjing, cemeti di tangannya mendadak segala ular beracun dengan gencar melecut ke muka Fo'ang So'at. Fo'ang So'at tetap tidak melihatnya. Tiba-tiba ujung cemeti menukik turun terus menggulung enteng, tar, dengan ringan saja meninggalkan sejalur semu merah di kulit mukanya. Fo'ang So'at tetap seperti tidak melihat dan tidak merasakan, namun jari-jarinya yang menceka golok otot-ototnya tiba-tiba merongkol kencang. Terdengar si cantik di atas kuda cekikikan, serunya mengolok, ternyata kau ini manusia kayu, suara cekikikan semerdu keleningan itu semakin jauh, meninggalkan buntut debu panjang yang menguning di angkasa, sekejap saja yang kelihatan hanya setitik merah saja. Baru sekarang Fo'ang So'at mengangkat sebelah tangannya meraba muka yang kena cemeti tadi, mendadak sekujur badannya bergetar dengan keras. Hanya jari-jari tangannya yang menceka golok saja masih kelihatan teguh dan kokoh buat tak bergeming sedikit pun. Yapke masih berbangkis lagi beberapa kali. Tidak ada orang memperhatikan, sedikitnya hari ini dia sudah berbangkis tiga empat puluhan kali. Tapi dia justru tidak mau pergi tidur. Dia malah kelayapan ke timur keluyuran ke barat, memandang kiri mengawasi kanan, seolah-olah terhadap segala sesuatu yang dipandangnya amat menarik perhatiannya namun untuk tidur, sedikit pun belum timbul seleranya. Saat itu dia baru saja keluar dari sebuah toko kelontong, baru saja dia menyeberang jalan hendak menuju ke warung di sebarang sana yang berjualan bakmi. Dia suka mengobrol dengan berbagai orang dari berbagai kalangan, terasa olehnya setiap pemilik toko di daerah ini aneh-aneh semua. Bahwasannya orang yang aneh tidak lebih dan tak lain tak bukan adalah dirinya sendiri, langkah kakinya tidak cepat, namun berlainan dengan gaya Fo'ang So'at. Walau Fo'ang So'at seorang cacat, seorang timpang yang jalannya amat lamban, tapi di waktu berjalan badannya tetap tegap dan lurus, laksana sebatang tonggak. Berlainan dengan Yap Kei, jalannya kemalas-malasan seperti kurang makan dan tak punya semangat. Seolah-olah tulang-tulang sekujur badannya sudah copot semua, cukup sekali tutul kepalanya, badannya pasti akan terjungkal roboh. Waktu dia menyeberang jalan itulah sekonyong-konyong seekor kuda tengah di pedal kencang menerjang jalan laksana anak panah lepas dari busurnya. Itulah seekor kuda gincu warna merah menyala, penunggangnya secantik kembang tol, termasuk kembang tol yang berduri. Belum lagi kuda itu menerjang tiba di depan Yap Kei, penunggangnya sudah mengayun cemetinya sambil membentak, apakah kau ingin mampus? Lekas minggir dengan kemalas-malasan Yap Kei mengangkat kepala, sekilas melirik kepadanya, agaknya untuk berkelip pun sudah hama tenggan. Terpaksa si cantik menarik tali kekang sekerasnya, namun cemeti di tangannya segera terayun dengan sengit. Kali ini dia lebih tak kenal sungkan seperti menghadapi foang soat tadi. Cemetinya melecut dengan keras. Tapi dengan ayal-ayalan Yap Kei mengangkat sebelah tangannya, tahu-tahu ujung cemetinya sudah terpegang olehnya. Seolah-olah jari-jari tangan ini bisa bermain selap secara ajaib, sembarang waktu dapat melakukan sesuatu yang pasti berada di luar dugaan. Keruan merah padam selebar muka gadis baju merah ini, semerah gincu yang dia poleskan di bibirnya. Yap Kei hanya menggunakan tiga jarinya menjepit ujung cemetinya, tapi walau dia sudah mengerahkan setaker tenaganya, jangan harap dia bisa menarik lepas cemetinya itu. Sudah tentu kejut dan gugup si gadis bukan main, makinya, kau, apa yang kau inginkan? Dari ujung matanya Yap Kei mengerlingkan, sikapnya masih kemalas-malasan. Aku hanya ingin memberitahukan beberapa hal kepadamu. Gadis baju merah menggigit bibir, serunya, tidak mau ku dengar. Berkata Yap Kei tawar, tidak mau dengar juga boleh. Cuma seorang perawan besar kalau sampai terjungkal jatuh dari punggung kuda, tentu merupakan tontonan gratis yang paling menarik, sekonyong-konyong terasa oleh gadis baju merah segulung tenaga raksasa tiba-tiba menerjang ke arah dirinya melalui cemetinya yang tertarik kencang ini, terasa sembarang waktu dirinya memang bisa terjungkal roboh dari atas kuda, tak tahan segera dia berseru, kau ada omongan apa? Mau kentut letas kentut, tidak pantas kau segalak ini, ujar Yap Kei tertawa, kalau tidak galak, kau ini toh gadis cantik yang mungil. Tapi begitu menarik muka, kau mirip induk harimau yang buruk rupa dan membosankan, masih ada apalagi seru gadis baju merah menahan amarah. Masih ada, peduli kuda gincu ini atau induk harimau, kalau menginjak orang sampai mampus, kau harus menebus jiwa orang, pucat muka gadis baju merah saking dongkol, serunya penuh kebencian, sekarang kau boleh lepaskan tanganmu, bukan mendadak Yap Kei tertawa, katanya, masih ada sebuah hal, hal apa laki-laki seperti aku ini, bertemu dengan perempuan macamu ini, kalau namamu saja tidak kutanyakan, lalu melepasmu pergi begini saja, bukankah aku terlalu menyepelekan diriku, juga memandang enteng dirimu juga, gadis baju merah mengejek dingin, kenapa aku harus memberitahu namaku kepadamu, karena kau tidak ingin jatuh dari punggung kuda, romen muka gadis baju merah bersemu kuning, biji matanya tiba-tiba berputar, katanya tiba-tiba, baik, biarku beritahu aku bernama bibi, sili, nah kau sudah harus lepas tangan bukan dengan tersenyum Yap Kei melepaskan tangannya, katanya, bibili, nama ini, walau dia sadar, tapi kuda dan penunggangnya sudah melonjak ke depan, terus berlari bagai mengejar angin, terdengar gadis baju merah tertawa lebar di punggung kudanya, serunya, sekarang kau sudah mengerti bukan, aku adalah bibili dari kau cucu keparat ini, agaknya diakuatir Yap Kei mengejar datang, maka setelah peluhan tombak jauhnya, tiba-tiba badannya mencelak naik melambung tinggi bagai burung walet meluncur masuk ke dalam pintu sempit kecil di pinggir jalan itu seolah-olah bila dia sudah masuk ke dalam pintu sempit ini pasti tiada orang yang berani mengganggu dan menyakiti dirinya lagi 18 meja di dalam pintu itu masih kosong melompong hanya seng majikan yang aneh dan misterius itu tetap duduk di meja kecil di bawah tangga, orang itu sedang main dadu Hari sudah siang Siang hari bolong tempat ini biasanya tidak pernah melayani pengunjung Dagangan yang diusahakan pemilik rumah ini bukan usaha terpandang dan boleh dipuji, namun tata tertib dan peraturan yang berlaku di sini amat keras Maka setiap orang yang berada di sini harus tunduk dan patuh akan peraturan ini Laki-laki pertengahan umur ini sudah memelihara rambut uban di kedua samping atas telinganya, jalur-jalur keriput yang menghias mukanya itu entah mengandung pahit kegetir, sukaria dan betapa banyak rahasia, namun kedua jari-jari tangannya terpelihara begitu baik laksana jari-jari seorang gadis pinggitan Begitu mentereng pakaian yang dikenakan, boleh dikata sudah terlalu mewah, terlalu berkelebihan Di atas meja ada cangkir arak terbuat dari emas, arak yang terisi di dalam cangkir berwarna kuning mengkilap seperti batu zamrut Saat itu dia sedang meletakkan lembaran kartu satu per satu di alas meja menjadi formasi patua Begitu menerobos masuk gadis baju merah lantas meringankan langkahnya, pelan-pelan dia maju menghampiri sambil menyapa, Pamankah baik-baik saja, begitu berada di dalam rumah ini, gadis yang liar, binal dan nakal ini seketika berubah menjadi sopan santun tahu aturan dan lemah lembut Laki-laki itu tidak mengangkat kepala berpaling ke arahnya, cuma dengan tersenyum dia mengangguk, sahutnya, duduklah gadis baju merah lantas duduk di hadapannya, seolah hendak bicara, tapi lantas dia mengulapkan tangan, katanya, tunggu sebentar, ternyata dia mau dengar kata, duduk di tempatnya dan menunggu dengan sabar Laki-laki itu masih tetap mengamati kartu-kartu yang sudah berbentuk patua di atas meja, mukanya bersih dan angker, kurus rada keriput, seperti sudah kenyang tertimpa panas dan hujan, sikapnya kelihatan amat prihatin dan perasaan semakin berat, lama kemudian baru dia menengadah sambil menghirut napas panjang, romen mukanya yang semula cerah seketika diliputi rasa khawatir, hilanglah selera mainnya Tak tahan bertanya gadis baju merah Benarkah dari lembaran-lembaran kartu ini kau dapat meramalkan banyak persoalan EHM, laki-laki itu mengangguk Berkedip-kedip matu gadis baju merah, hari ini apa saja yang dapat kau ramah laki-laki itu mengangkat cangkir emasnya, lalu menghirup seteguk, sahutnya tawar Ada kalanya sesuatu urusan lebih baik tidak kau ketahui saja, kalau tahu kenapa sih rahasia alam sulit diraba, kalau kau tahu kemungkinan malah kau bisa tertimpa malah petaka, kalau tahu ada petaka, bukankah bisa berusaha menghindar pelan-pelan laki-laki itu menggeleng kepala, sikapnya amat prihatin Katanya, setiap petaka belum tentu selalu dapat dihindarkan, dan yang ini jelas tidak mungkin dihindari Lama juga gadis baju merah mengawasi kartu-kartu di atas meja itu, mulutnya menggumam Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa dari kartumu ini justru kau tidak melihatnya, maka aku lebih gembira dari kau, sesaat lamanya gadis baju merah terlongong pula, akhirnya berseritawa Urusan ini aku tidak peduli, aku hanya ingin tanya kau, malam ini kau datang ke rumah kami tidak malam ini laki-laki ini mengerut kening Ayah bilang, nanti malam ayah ada mengundang beberapa tamu yang istimewa, maka beliau pun ingin mengundang paman hadir dalam perjamuan kecil itu Sebentar lagi kereta akan datang menjemput, laki-laki itu termenung sebentar, katanya, mungkin lebih baik aku tidak hadir saja, cemberut muka gadis baju merah Katanya, sebenarnya ayah juga tahu kau tidak akan mau menerima undangannya, tapi dia menyuruh aku kemari, susah-susah aku kemari malah di tengah jalan aku digoda oleh setan cilik Hampir saja aku mati saking jengkel, terdengar seorang menanggapi dengan tertawa, setan kecil tak pernah menggoda bibi centil, malah bibi centil hendak menendang mampus setan cilik Gadis baju merah seketika menjublek di tempatnya Entah sejak kapan Yap Ki datang dengan kemalas-malasan ia menggelendot di depan pintu, cengar-cengir mengawasi dirinya Seketika berubah rumen muka di gadis, berani kau terobosan kemari yang tidak boleh terobosan ke tempat seperti ini bukan aku, tapi adalah kau Gadis baju merah membanting kaki, serunya, paman, tidak lekas kau usir dia keluar, coba kau dengar apa-apaan ucapannya itu Laki-laki itu tertawa, katanya, hari hampir gelap, lekas kau pulang saja, supaya ayahmu tidak gelisah menunggu kau pulang Kembali gadis baju merah melongot, tiba-tiba dia membanting kaki sekeras-kerasnya terus menerobos lewat di samping Yap Ki Langkahnya terlalu tergesa-gesa, hampir saja dia tersungkur jatuh ke sandung palang pintu Yap Ki tertawa geli, katanya, bibi centil berjalanlah dengan baik, kalau sampai tersungkur mampus, tiada orang yang bisa mengganti jiwa mulo Gadis baju merah terus menerjang keluar, bilang, daun pintu dia tutup sekeras-kerasnya Tiba-tiba dia menarik daun pintu sedikit terbuka dan menongolkan kepala ke dalam sambil mengolok-kolok Terima kasih atas perhatian cucu baik, bibi kamu takkan mati terjatuh Habis kata-katanya daun pintu ditutup pula sekeras-kerasnya, terdengar seruan panggilan di luar pintu Disusul derap kuda berlari mendatangi, sebentar berhenti di depan pintu Kejap lain suaranya sudah menghilang di ujung jalan Yap Ki menghela nafas, mulutnya menggumam dengan tertawa getir Kuda gincu yang jempolan, induk harimau yang cantik pula Laki-laki itu tiba-tiba menyeletuk dengan tertawa Hanya separoh benar kata-katamu Yang mana tidak benar orang-orang di sekitar sini memberi julukan kepada kuda dan pemiliknya itu Orangnya digelari harimau gincu, kudanya dijuluki budak gincu Yap Ki tertawa Laki-laki itu melanjutkan Dia itulah putri tunggal cuan rumah yang akan mengadakan perjamuan nanti malam Yap Ki kaget, serunya Oh, jadi dia ini putri samelopan dari bandetong Laki-laki itu manggut-manggut, sahutnya tersenyum Maka ku anjurkan nanti malam kau harus lebih hati-hati Jangan sampai pahamu itu tergigit oleh harimau gincu itu Yap Ki tertawa lebar Mendadak dia dapati laki-laki di hadapannya ini berjiwa lapang terbuka Seperti lahirnya yang sebatang kera dan misterius Maka dia bertanya, siapakah sebenarnya nama samelopan itu si B B. Hong Ling, B. Hong Ling, kenapa dia pakai nama perempuan ayahnya bernama B. Hong Chun Putrinya bernama B. Hong Ling, sepasang matanya yang tajam seolah Olah bisa menembus hati orang sedang mengawasi Yap Ki Katanya pula sambil tersenyum Yang benar kau ingin ketahui tentunya bukan nama ayahnya Tapi nama harum putrinya Yap Ki bergelak tawa, serunya Semoga cuan rumah yang mengadakan perjamuan nanti malam Seperti juga pemilik tempat ini senang humor dan gampang mulut Tidak sia-sia Yap Ki menempuh perjalanan ini Yap Ki Benar, Yap berarti daun Ki berarti terbuka atau boleh juga diartikan senang dan riang Benar-benar sesuai namanya dengan pribadi orangnya Lalu siapakah nama majikan di sini laki-laki itu menepukur sebentar Sahutnya, Cai He Siau Piat Li Siau bunyi daun terhembus angin Piat berarti berpisah Li berarti rawan Apa benar begitu maksudnya tanya Yap Ki Apakah suan merasa namaku ini mengandung firasat jelek Tanya Siau Pait Li Firasat jelek belum tentu Cuma, lapat-lapat membuat orang merasa hambar dan menusuk perasaan saja Tidak ada perjamuan yang tak berbubar di dunia ini Kehidupan manusia takkan bisa selamanya tidak akan berpisah dalam suasana yang menyedihkan Kelak tentunya cuan akan pergi meninggalkan tempat ini Kenapa pula Cai Hat tidak akan demikian Maka kalau mau dipikirkan secara sekusama Namaku ini pun terlalu umum sekali Yap Ki bergelak tawa pula Ujarnya Tapi sejak zaman dulu kala Hanya berpisahanlah yang sering mengakibatkan jiwa melayang Tapi cuan menggunakan nama yang amat mengetuk hati orang Sudah seharusnya kau paham akan segalanya Siau Piat Li ikut tertawa lebar Katanya, benar Memang harus paham segalanya Lalu ditenggaknya habis secangkir araknya Mengawasi cangkir yang dipegangnya Terlonggong setian lama dan mendadak Berkata pula keras sebenarnya dalam kehidupan manusia umumnya Peristiwa yang benar-benar dapat mengetuk sukma orang Bukan hanya perpisahan saja Namun adalah berkumpul Berkumpul kalau tidak berkumpul Masakah ada perpisahan lama mulut Yap Ki komat kamit Akhirnya menghela nafas Mulutnya mengigau Benar, kalau tak berkumpul Mana bisa berpisah? Kalau tidak berkumpul Mana mungkin harus berpisah berulang kali Dia senandungkan kata-katanya ini Seperti orang linglung lagaknya Oleh karena itu Tuon pun salah Maka seharusnya kau pun sudah paham Akan selanjutnya Yap Ki maju menghampiri Menuang arak terus ditenggaknya Habis sekali tegukan Kembali mukanya berseri riang Katanya Jikalau tiada kesalahan tadi Masakah ada secangkir arak ini? Oleh karena itu Kesalahanmu itu sendiri ada Kalanya juga bermanfaat Tiba-tiba Drap roda kereta dan ringkik Kuda mendatangi Akhirnya berhenti di luar pintu Siaupiatli menarik nafas panjang Katanya Baru saja bicara soal berpisah Agaknya memang sudah tiba Saatnya berpisah Kereta dari bandetong Sudah datang menyambut tamunya Tapi kalau tiada perpisahan Masakah bisa berkumpul Yap Ki meletakkan cangkir Dengan tertawa Tanpa berpaling lagi Dengan langkah lebar Dia beranjak keluar Mengawasi langkah orang Menghilang di luar pintu Siaupiatli menggumam seorang diri Kalau tiada perpisahan Masakah bisa berkumpul pula? Cuma harus disayangkan Ada kalanya suatu perpisahan Selamanya takkan bisa berkumpul kembali Sebuah kereta besar warna hitam Dengan delapan kuda yang berjajar Memanjang dua-dua berhenti di depan pintu Warna hitam yang gelap mengkilap Seseorang berdiri tegak menyambut Kedatangan tamu Pakainya serba putih Sebersih salju di atas kereta Ada tertancap miring Selembar bendera sutra putih Dengan tulisan kuanteng dan betong Dari tulisan merah darah yang menyolok Baru saja Ayap Ki menghampiri Orang baju putih Segera menjura sambil menyapa Dengan tertawa Cuau tamu yang tiba pertama kali Silakan naik ke atas kereta Usia orang ini lebih muda dari Hoa Boantian Namun sekitar empat puluhan tahun Mukanya bulat Kulitnya putih Halus memelihara sedikit kumis dan jenggot Tanpa tertawa orang yang memandang mukanya Sudah akan merasa simpatik Dan ingin berkenalan padanya Mengawasi orang Yap Ki bertanya Kau sudah kenal aku Chai Hei belum kenal Kalau belum kenal Dari mana kau tahu Kalau aku salah satu tamu dari Ban Betong Kalian laki-laki Baju putih ini tertawa Katanya Cuon baru saja datang Namun kegagahan Cuon Sudah tersebar luas Di seluruh pelosokota Apalagi kalau bukan seorang Enghiong seperti Tuan Masakah kau bisa mengenakan Kembang mutiara milik perempuan Tercantik di seluruh jagad ini Kau kenal akan Asal usul kembang mutiara ini Semula kembang mutiara ini Adalah aku yang memberikan Sahut orang baju putih Tanpa memberi kesempatan Yap Ki bicara Tiba-tiba dia menghela nafas Dan menyambung dengan tertawa getir Cuma harus dibuat sayang Meski aku ini menganggap diriku terlalu romantis Toh aku belum berhasil mendapat Hadiah senyuman manis dari si cantik itu Yap Ki tertawa Katanya menetuk punda orang Dulu aku pun pernah disanjung oleh orang Tapi baru pertama kali ini Selama hidupku aku mendapat puji Sanjung sedemikian Menggembirakan hati Bilik kereta itu lebar Bersih dan nyaman Sedikitnya bisa memuat duduk Delapan orang Tapi sekarang hanya Yap Ki Seorang yang berada di dalamnya Waktu bertemu dengan Hoa Buantian Tadi dia sudah merasa Ban Betong merupakan sarang naga gua harimau Setelah melihat laki-laki baju putih yang ini lebih besar keyakinannya Bukan saja pihak Ban Betong pandai menilai orang Mereka pun pandai menempatkan seseorang pada jabatan yang sesuai Siapa saja kalau bisa mendapat pembantu orang seperti ini dalam menunaikan tugasnya dengan tak kenal lelah dan setia Maka orang itu tentulah seorang tokoh yang luar biasa Pikiran Yap Ki jadi ingin lekas-lekas tiba di sana Ingin melihat dan berhadapan orang macam apakah sebenarnya sama lopan itu Maka tak tahan dia bertanya Mana tamu-tamu yang lain kabarnya ada seorang tamu lain tuan lah yang menanggung kedatangannya Sahut laki-laki baju putih ini Kau tidak usah khawatir Orang ini pasti akan hadir Malah kutanggung gak akan bekerja menurut caranya sendiri Yang kutanya adalah empat tamu yang lain Laki-laki baju putih ini termenung Sahutnya kemudian Sekarang seharusnya mereka sudah tiba Tapi kenyataan mereka sekarang belum datang Tiba-tiba laki-laki baju putih ini tertawa pula Katanya oleh karena itu kami tidak perlu menunggu yang harus datang Mereka akan berangkat sendiri Tabir malam sudah menjelang Padang rumput nan belukar ini kelihatan sepi Lebih luas dan besar Bendera ban betong sudah tertelan kegelapan malam yang tak menentu ujung rimbanya Laki-laki baju putih duduk di hadapan Yap Ki Mukanya dihiasi senyuman lebar Senyuman mekar di mukanya kelihatannya selalu tidak akan pudar dan tak pernah merasa lelah Derap kaki kuda membuka kesunyian laksana bunyi guntur di kejauhan Tiba-tiba Yap Ki menghela nafas Katanya, kalau malam ini hanya aku seorang yang hadir dalam pesta undangan ini Mungkin selanjutnya aku tidak akan bisa pulang ke rumah lagi Orang baju putih seperti tertusuk perasaannya Namun dia tetap tersenyum dibuat-buat Ah, mana boleh berkata begitu? Kabarnya di dalam ban betong ada disimpan 3000 gantang arak paling bagus Kalau hanya aku seorang saja yang menghabiskan Bukankah aku bisa mampus terlalu banyak minum air kata-kata Untuk hal ini tuan boleh tidak usah khawatir Di dalam ban betong tidak sedikit jago-jago minum yang punya takaran besar Umpama saja Chai Hai sendiri suka menemani tuan minum beberapa cangkir Kalau benar banyak jago-jago silat tangguh di dalam ban betong Maka jiwaku jelas takkan selamat lagi Senyuman laki-laki baju putih kelihatan seperti kaku sebentar Katanya, setan arak sih memang ada Mana ada jago-jago silat kosan segala yang kemaksud memangnya jago-jago dalam minuman keras Begitu banyak orang di sana kalau satu per satu mereka mengajak aku minum Luar biasa sekali bila aku tidak mabuk sampai mati Tujuan saya melopan mengundang tuan tidak lebih hanya sekedar berkenalan dan bersahabat dengan Nung Hiong sejati Meski beliau menyuruh orang menyuguh arak Tidak lebih hanya sekedar basa-basi belaka Masakah para tamu dilolohnya sampai mabuk Tapi aku toh merasa takut juga Takut apa takut kalian meloloh aku Ujar Yap Ket tertawa Laki-laki baju putih ikut tertawa Tepat pada saat itulah di tengah padang rumput nan luas terbuka itu Lapat-lapat seperti kedengaran semacam lagu nyanyian yang aneh Nyanyian sedih dan memilukan seperti orang menangis dan meratap Mirip pula doa kutukan yang amat janggal kedengarannya Tapi setiap patah katanya nyanyiannya kedengaran dengan jelas Langit bergoncang, bumi bergetar Meca mengalirkan darah, bulan tidak bersinar Sekali masuk ban betong Golok memotong pisau, manusia putus-ususnya Langit bergoncang, bumi bergetar Air matel bagai darah, orang putus-ususnya Sekali masuk ban betong, jangan harap kau bisa pulang ke kampung halaman Begitu pilu dan seperti ratapan jiwa Terasa suara nyanyian ini bergema di udara terbuka di tengah padang rumput nan luas ini Seolah-olah mengandung doa kutukan Seperti pula setan gentayangan yang sedang meratapi nasibnya di tengah malam buta Lama-kelamaan berubah air muka orang baju putih Mendadak dia mengulur tangan membuka daun jendela Katanya, maaf, permisi sebentar Belum habis kata-katanya Badannya sudah menerobos keluar lewat jendela Sekali berkelebat bayangannya telah menghilang entah kemana Kusir kereta segera mengayun cambuknya Tar, kedelapan kuda penarik kereta meringkik bersama Serempak menghentikan langkah dan kereta pun berhenti Terima kasih telah menonton!